Hang Lui Bun Jilid 36 Sebagai maha guru silat di daerahnya yang diagungkan kapan Pak Kim Taihut pernah kecundang begini mengenaskan, sungguh tak nyana latihan Lui Kang selama 60 tahun masih terluka oleh kekuatan anak muda yang belum genap 20 tahun, betapa hatinya takkan sedih dan penasaran. Beringas dan geregeten lagi, ingin rasanya mengkermus lalu menelannya bulat-bulat. Tampak bola matanya mendelik keluar, otot hijau di atas jidatnya merongkol bagai cacing, bila dia pentang lebar mulutnya darah segera menyembur keluar, kedua lengan terpentang lurus, kakinya beranjak selangkah, seperti singa yang sudah keok namun karena lapar masih ingin menyebek mangsanya dan menggaresnya dengan lahap. Mendadak tangan kanan tertekuk lalu terangkat pula, secercah cahaya kemilau segera meluncur dari lengan bajunya langsung menungkrup ke batok kepala Lok Yamping. Lik Yamping tahu lawan keluarkan hia tecu, senjata rahasia besar berantai yang lihai dan ganas peranti mencaplok batok kepala manusia. Lekas dia berputar melayang keluar menyintir setombak jauhnya tak terduga cahaya gemerdep itu melayang di tengah udara mendadak melorot jatuh di tengah jalan. Ternyata luka-luka dalam Pak Kim Tai Hu teramat parah, sisa tenaganya sudah tidak mencukupi untuk melontarkan hia tecu lagi, apalagi pikirannya sudah tidak karuan hingga senjata rahasia ini tidak terkendali pula, Hingga di tengah jalan seperti balon bocor mendadak melayang jatuh ke tanah, tapi daya luncurnya betul-betul cepat luar biasa. Untung lawan sudah lemah, padahal hia tecu belum pernah gagal dan tak terlawankan oleh siapapun atau dengan care apapun, kalau Yamping harus menghadapinya langsung mungkin sukar dia terhindar dari ancaman maut. Rasa kaget Yamping juga belum hilang, terasa tokoh selihai dan setinggi Pak Kim Tai Hu merupakan jago yang jarang ditemukan selama hidup, padahal sudah terluka parah, namun seperti binatang terluka masih mengamuk dengan dekat, maka dia pun tak berani rinah, dengan sepenuh perhatian dialayani labrakannya. Dari tempat gelap mendadak menubru keluar dua laki-laki setengah umur, tujuannya membokong Tan Kiantai yang sedang sama di di tanah. Gerak-gerik mereka cukup tangkas dan lincah, jelas memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Itchuk Yam yang berjaga di pinggir menyambut dengan gerungan gusar, pedang terayun di ahadang kedua musuh terus menyerangnya dengan sengit. Kalau dalam keadaan biasa, Itchuk Yam keanyong masih tidak pandang kedua orang ini sebelah matanya, namun tulang lengan di pundaknya masih belum leluasa bergerak sehingga gerak-geriknya kurang lincah, dikeroyok lagi maka permainannya menjadi kacau dan tak karuan, hingga dia terdesak oleh serangan kedua lawan yang bertuli-tuli. Dengan langkahnya yang ajaib, Aipong Sud ajak Bong Siu bermain petak, gerak-geriknya aneh dan lucu berputar seperti bola menggelinding, namun dia lebih banyak merangsak musuh daripada lawan menyerang dirinya, namun serangannya selalu kandas di tengah jalan, hal ini memang disengaja untuk mempermainkan Bong Siu supaya lawan repot dan tak sempat balas menyerang dirinya. Di nilai kekuatan lewekang, mereka seimbang, cuma ketahanan Bong Siu lebih hampuh, sementara Aipong Sud lebih hunggul dalam ginkang dengan permainannya yang lucu, jadi kedua pihak mempunyai kelebihannya. Sayang Bong Siu sudah terluka dalam lebih dulu, betapapun tenaga dalamnya sudah dikorting, dalam pertempuran ini dia lebih banyak memelah diri daripada merangsak lawan, karena terdesak diada kesempatan dia ganti napas untuk melontarkan gunguan KHI Kang, ilmu khusus yang diakinkan sejak 60 tahun lalu. 30 jurus kemudian, gerak-gerik Aipong Sud makin kencang, malah mulutnya juga mengoceh, jelas matamu melek, kau justru pura-pura picak bekal kepandayan cakar kucing begini juga bermimpi hendak merajai kaum persilatan. Di Tionggoan, ku anjurkan letas kau mencawat ekor dan pulang ke daerahmu saja, mungkin masih banyak tahun untuk menikmati hari tuamu, kalau bandel, kau bisa celaka di sini. Coba lihat, jurus yang tuwi-ciang ini masih cukup lincah kau lancarkan, tapi harus maju 3 dim lagi baru terhitung matang latihanmu, maka perlu ku anjurkan kepadamu si picak palsu ini, mumpung ada kesempatan lekas pulang saja melatih ulang ilmumu ini, memangnya Bong Siu sudah gusar dan penasaran, mendengar ocehan si Kate Buntek ini, betapapun sabarnya, akhirnya naik pip tam juga. Mendadak dia membentak sekali, kedua lengan dilandasi kekuatan terus menepuk-nepuk ke berbagai hiat cuh besar di sekujur badan Aipong Sud tengcau. Melihat akalnya berhasil memancing amarah lawan, diam-diam Aipong Sud merasa senang, maka dia bertahan tanpa balas menyerang, dengan kesebatan badannya dia berputar dan menggelindang secepat bola. Dalam sekejap 50 jurus telah tercapai pula. Karena terlalu bernafsu menyerang hingga menguras tenaga, maka luka dalam Bong Siu kumat lagi, keringat sudah membasah kuyuk sekujur badan, napas pun makin berat. Melihat kesempatan telah tiba Aipong Sud tidak sia-siakan waktu, mumpung dia berputar, sambil berkelit, diam-diam dia sudah keluarkan kedua pelor bandulannya. Sementara itu Bong Siu sudah terengah-engah, gerak-geriknya mulai berat. Maka Aipong Sud mengincarnya lalu mendada Ayun teng-an kanan, pelor besinya segera meluncur mengepluk hoa kiat-hiat di depan dada Bong Siu. Mendengar deru suara luncuran pelor Bong Siu sudah siaga, lekas dia geser kaki kiri sambil mundur setapak tangan kanan terulur menepuk ke arah bayangan hitam yang meluncur ke arahnya. Ternyata pelor Aipong Sud itu seperti hidup dan Punya mata, baru saja Bong Siu angkat tangannya, benda hitam gemerdeb itu mendadak memblok ke kanan, tetap meluncur ke arah dadanya pula, di saat Bong Siu bingung dan bimbang, mendadak didengarnya Aipong Sud membentak sekali lagi, nah sambut lagi yang satu ini, deru angin kencang disertai luncuran bayangan hitam yang gemerdeb meluncur dari kanan sementara bandulan yang pertama seperti merendek sejenak menunggu kawan untuk kerjasama bertolak dari arah berlawanan. Kali ini dua pelor menyerang bersama dalam keadaan terluka dan lemah tenaga untuk menyelamatkan diri dari timpukan kedua pelor besi ini sudah tidak mungkin bagi Bong Siu. Untung dia berkepandaian tinggi, dengan miring tubuh dia hindarkan samberan bandulan yang meluncur dari kanan, baru saja dia hendak menjejak kaki melambungkan tubuh ke udara, pelor besi yang lain sudah meluncur tiba dari belakang dan telak mengenai lengan kirinya. Krak itulah suara tulang lengan kirinya yang patah, pelor besi ternyata menembus lengan orang hingga tinggal kulit dagingnya yang masih gandeng hingga lengannya kontal kantil di pinggir pundak. Bong Siu alias aki picak yang tidak picak ini melolong seperti serigala yang terluka, suaranya yang mengerikan menggiriskan siapapun yang mendangarnya. Mempertahankan jiwa lebih penting, maka dia tidak hiraukan orang lain, sebat sekali dia berkelebat keluar arena, hanya beberapa kali lompatan bayangannya sudah lenyap dari pandangan di telan tabir malam. Dengan melambaikan kedua tangan tong cao menarik balik kedua pelor besinya, maksudnya hendak mengejar musuh. Tapi pada saat itulah dilihatnya tiga sinar putih berbareng melesat ke arah Lik Yamping. Ternyata setelah N.I.O. Hang tertabas buntung kakinya, tiga saudaranya membentak bersama, dengan beringas mereka menubruk. Kerarah Lik Yamping. Sebelum tiba pisau terbang sudah disambitkan lebih dulu. Mereka bertekad membalas dendam maka timpukan pisau terbang menggunakan setaker tenaga. Saat Lik Yamping sedang adu kekuatan dengan Pak Kim Taihut, kesempatan berkelit jelas tiada, terpaksa diakerahkan Kim Kong Put Ho Aisin Kang, siap menyambut ketiga pisau terbang itu secara keras. Melihat keadaan gawat Lik Yamping, A.I.O. Hang Sut mana mau berpeluk tangan, kedua pelornya segera dia putar arah terus ditimpukan pula menerjang dua batang pisau terbang, mulut pun berteriak, Pang Cu jangan khawatir, lekas menyikir dari timpukan pisau sebelah kiri, dua yang lain biar loh yang membereskan, tering, tering, dua kali, sinar putih kontan terpukul jatuh di tanah. Mendengar seruan A.I.O. Hang Sut rasa senang hati K.Yamping bukan main, secara reftek dia berkelit ke sebelah kiri, pisau menyerempet lewat di atas pundaknya, untung tidak melukai kulit badannya berhasil merontokkan pisau lawan, A.I.O. Hang Sut putar kedua pelornya pula sebelum B.O. San Sam Set menimpuk dengan pisaunya, yang diincar adalah N.I.O. Long. A.I.O. Hang Sut gusar karena musuh membokong di saat lawan menghadapi lemaut, dengan serangan pisau terbang gabungan berusaha membunuh musuh, betapa keji dan jahat maksudnya, maka dia timpukan kedua pelor dengan tenaga penuh, pelor melesat secepat kilat menyambar. Tak pernah terpikir oleh B.O. San Sam Set bahwa pelor besi lawan dapat dikendalikan sesuka hati, maju mundur berputar atau tolak balik bergerak sesuai keinginan Seng penimpuk sekilas line N.I.O. Long seketika menjerit karena lengan kanannya disambar putus, di tengah jeritan yang menyayat hati dia sempoyongan, untung N.I.O. Hun berkelit lebih gini hingga dia selamat, namun nyalinya sudah pecah. Tampak kedua tangan A.I. Pong Sud mendorong dan melambai, pelor yang melukai N.I.O. Long mendadak putar balik. Setelah meluncur setengah lingkar, secepat memburu pula ke arah N.I.O. Hun pula. Dengan telapak tangan kilat Jan Li Tok Heng menghadapi gelar Long Poan Siung Jan, kedua pihak dahulu mendahului dengan serangan cepat, gerak-gerik mereka amat tangkas dan gesit, yang tampak hanya bayangan telapak tangan yang bertaburan di tengah samberan potlot yang menari dengan deru angin kencang. Pertarungan amat seru, 50 jurus kemudian, Jan Li Tok Heng sudah kembangkan seluruh kemampuan ginkang yang pernah dia yakinkan, sehingga gerak tubuhnya sedemikian enteng dan berkelebat kian kemari, ke depan belakang dan mengelilingi musuh hingga mengaburkan pandangan lewat Kang Siung Jan memang cukup tinggi, tapi bila ilmu potlotnya itu dikembangkan memerlukan landasan tenaga yang kuat, sehingga deru anginnya gemuruh seperti guntur menggelegar di kejauhan, karena itu makin lama bertempur, dia pun merasa makin payah. Namun otaknya memang pandai berpikir secara licik dan jahat, melihat Jan Li Tok Heng menguasai situasi malah rangsakan senjatanya yang gencar justru menguntungkan lawan, maka dia kendorkan permainan mulai pusatkan perhatian, kini setiap jurus permainannya betul-betul diperhitungkan namun betapa cerdiknya Jan Li Tok Heng, melihat perubahan gerak lawan dia sudah tahu kemana kiblatnya, sudah tentu dia tidak memberi angin maka pukulan telapak kilatnya dia lancarkan secepat kilat betul, bayangan telapak tangannya menyambar kian kemari, hanya sayang tidak memancarkan cahaya, namun perbawa pukulannya betul-betul tak kalah cepat dan hebatnya dengan kilat sungguhan maksud HWE Giam. Lo Siung Jan menggendorkan serangan memang ingin menghimpun tenaga mengatur napas lalu cari kesempatan merobohkan lawan dengan jurus tunggal tak. Nyana kesempatan yang pendek ini justru dipungut Jan Li Tok Heng untuk mencecar dirinya, karuan dia kerpotan dan sibuk memelah diri, delapan jurus kemudian, napasnya betul-betul sudah sesat, badan lelah, namun dia masih dekat mengadu jiwa. Melihat kesempatan sudah hampir tiba, diam-diam Jian Li Tok Heng sudah jepit dua biji teratai besi di jari tangan kiri, sementara tangan kanan menyerang dengan jurus HWE Ihun Tuitian, nega terbang mengejar kilat, menggablo ke pundak kiri Siung Jan, Siung Jan menarik mudur kaki kiri menghindar gablokan keras ini, tubuhnya lalu berputar balik, pikirnya hendak menusuk lawan dengan potlot bajanya, pada saat itulah tangan kiri Jian Li Tok Heng terangkat, selarik sinar kemilau melesat langsung ke Yokin Hiat di bawah dada Siung Jan. Siung Jan tegakan potlotnya hendak mengetuk jatuh, namun selarik sinar putih yang lain ditimpukan ke belakang namun meluncur tiba lebih dulu. Memang itulah kepandayan khusus Jian Li Tok Heng yang sudah kenamaan puluhan tahun Tian Toi Myang, memutar balik positif dan negatif, selama kelana di Kangong, jarang dialancarkan kemahirannya ini, namun sekali turun tangan pasti tak pernah gagal secara refleksi. Siung Jan berkelit ke kanan kret pundak kirinya ketimpuk biji teratai besi amblas ke dalam dagingnya. Kontan dia menjerit ngeri, tubuhnya sempoyongan tiga langkah sembari menimpuk potlot ke arah Jian Li Tok Heng, kencang sekali luncuran potlot baja yang berat panjang ini, dilempar dengan sisa tenaga dalam hati murka pula. Agaknya Jian Li Tok Heng tidak kira bahwa lawan masih senekat ini, sekilas melenggong potlot lawan sudah meluncur satu kaki di depan dadanya, untuk menyingkir jelas tidak sempat untung ia berlaku cerdik, lekas dia menjatuhkan tubuh terus gunakan gerakan ikan gabus melompati arus, tubuhnya mencelat lurus ke belakang setombak syukur. Jiwanya selamat. Namun dia mongtoan menyerempet kepalanya hingga ikat kepalanya mencelat terbang taurung dia pun bergidik ngeri. Bila dia berdiri tegak pula, matanya menyapu ke sekitar gelanggang, bayangan siu Jian ternyata sudah lenyap. Agaknya setelah menimpukan senjatanya, di saat Jian Li Tok Heng repot menyelamatkan diri, dia ngacir lebih dulu Jian Li Tok Heng masih celingukan, mendadak di luar tembok kemandang sempritan panjang dan pendek dua kali, jarak suaranya sekitar belasan tombak, ternyata sempritan sahut menyahut dari depan belakang dan kanan kiri di sekitar rumah dan hotel, menyusul bayangan puluhan orang berlompatan ke atas tembok terus lari terbiri-birit. Dalam sekejap seluruh anak buah siu Jian sudah pergi seluruhnya, yang ditinggal hanya mayat-mayat dan mereka yang terluka tak mampu jalan. Sudah tentu pihak Hang Lui Pang tidak tinggal diam, serempak mereka memburu ke atas tembok tapi baru berdiri tegak mendadak suara jepretan gencar berbunyi di luar sana. Hujan panah menyambut mereka yang memburu keluar, karuan mereka siput menangkis dan melompat balik ke dalam. Tengah Liok Yam Ping dan lain-lain berunding, bagaimana mereka akan menghadapi perkembangan ini. Mendadak suara siu Jian yang serak dingin kemandang, kalian sudah umpama kura-kura dalam jaring, lekas lempar senjata dan menyerah, ikut lohu masuk istana, bila pasukan besar kerajaan tiba, maka kalian akan mampus dengan tubuh hancur lebur, Liok Yam Ping bergelak tawa, serunya lantang, jago yang sudah keok, sukma yang lolos dari ilmaut, jangan membuat belaka, kalau berani boleh kau lakukan apa kemampuanmu. Baik, kalian tunggu saja, ancam si hujan. Keadaan menjadi sepi, gencatan senjata mendatangkan kesunyian yang mencekam perasaan. Liok Yam Ping dan lain-lain tahu bila mengulur waktu situasi akan makin tidak menguntungkan pihaknya, akhirnya diputuskan untuk bertindak dengan kera racun dilawan dengan racun. Ai Pong Sud dan Jian Li Tok Heng ditugaskan sebagai pelopor membawa dua barisan orang yang tak seberapa jumlahnya dengan biji teratai besi dan pelor belibis mereka harus bisa menghancurkan barisan panah musuh, sementara Liok Yam Ping bersama Gini Ji Tai Beng berada di bagian belakang melindungi orang banyak. Jian Li Tok Heng berdiri membetulkan pakaiannya, kedua tangannya menggenggam beberapa biji teratai besi lalu mendahului lompat ke atas tembok, suara jepretan terdengar ramai di luar. Anak panah selebat hujan deras memerondang ke arahnya. Jian Li Tok Heng kerahkan tenaga di kedua tangan yang dia putar serta menimpukan dua genggam biji teratai besi dengan buah antian hoahai, hujan kembang memenuhi langit. Benturan keras yang menimbulkan suara gemerincing disertai kembang api di tengah, udara merontokkan anak panah dari busur besi. Sebat sekali Jian Li Tok Heng sudah melesat ke depan laksana hembusan angin kencang. Tak nyana baru saja kakinya menyentuh tanah, tubuh mumbul tiga kaki, bidikan panah yang lebat sudah memberondang ke arah dirinya. Terpaksa dia ayun pula kedua tangannya menimpukan biji teratai besi, suara gemerincing disertai pancaran kembang api, rontoknya anak panah dan busur beserta biji teratai besinya terdengar ramai, namun hanya sekejap keadaan kembali hening lelap. Gerak-gerak Jian Li Tok Heng agaknya sudah diawasi musuh, kemana dia melompat anak panah pasti memberondong ke arahnya, betapapun kuat dan banyak senjata rahasianya juga kewalahan melawan bidikan panah yang luncur keras, terpaksa DTA melompat balik ke atas tembok dan turun di antara orang banyak yang sedang menunggunya, padahal mereka siap bergerak namun Jian Li Tok Heng geleng-geleng kepala sambil menghela nafas. Pak Ipong Sud Tong Chau mendahului lompat ke atas tembok, kedua tangan terayun sepasang pelornya dia timpukan ke arah hujam panah, tiga kaki di depannya panah rontok tersapu pergi. Tapi tak sedikit pula panah yang menyambar lewat menancap di tanah pekarangan dalam. Hanya beberapa kali gerakan merontokkan hujan panah, Pak Ipong Sud sudah tahu gelagat, dengan sepasang pelornya jelas takkan mampu membedang bidikan panah sebanyak ini, soalnya dia harus kerahkan tenaga mengendalikan kedua pelornya, di samping harus mengembangkan gingkang. Bila ada seorang lagi ikut menerjang maju, padahal tiga kaki di sekitarnya sudah tak mungkin bisa menyelamatkan diri. Terpaksa dia pun melompat balik ke dalam tembok. Liok Yamping melihat suaca, waktu hampir menjelang kentong keempat, bila terlambat dan hari terang tanah, jelas lebih sulit mereka keluar kota. Dengan mengerut alis dia mendengus, katanya, keadaan sudah mendesak terpaksa kita harus berjuang bersama sekuat tenaga. Setelah beberapa babak pertempuran sengit, luka dalamnya bertambah parah, untuk mengembangkan gingkang tertinggi dengan mengendalikan pokiam HW Ihing dia memerlukan hawa murni yang tangguh, kalau tenaga cadangan kandes di tengah jalan, akibatnya bisa celaka. Setelah dipikir-pikir, dia merogoh sebutir saat Lian terus ditelannya, duduk sama di mengerahkan tenaga murni. Soat Lian memang obat mujarab, ilmu pengobatannya sekarang juga sudah cukup lihai, dengan tenaga murni dia dorong kasiat obat bekerja lebih cepat hingga tersalur ke seluruh badan. Setengah jam kemudian sama dinya sudah selesai, bukan saja luka dalamnya sembuh, tenaga dan semangatnya bertambah gairah. Kiu Yap Cilan di dalam tubuhnya pun menunjukkan kasiatnya, sehingga lekangnya bukan susut malah bertambah tangguh. Mendadak dia melompat berdiri, wajahnya bersembuh merah, sorot mata pun terang. Setelah dia memberi tanda dan berpesan seperlunya kepada orang banyak dia cabut Cui Lekiam lalu memberi aba-aba, serbu, lalu dia mendahului bergerak di belakang Ai Pongsut dan Jianli Tok Heng. Begitu hingga di atas tembok sepasang telur Ai Pongsut sudah ditimpukan ke arah barisan pemanah yang sempat juga melepaskan didikannya, namun anak panah rontok empat kaki di sekitar badannya. Meski ada beberapa batang yang lolos ke belakang, juga dipukul jatuh oleh Jianli Tok Heng dengan biji teratai besi. Mereka langsung lompat ke rumah penduduk dan berlari ke arah timur. Liok Yam Ping membuka jalan sambil putar kencang pedannya, di belakang orang banyak terus mengikuti langkahnya. Jarak mereka tinggal delapan tombak dari barisan panah musuh yang terakhir, namun panah didikan barisan terakhir ini ternyata jauh lebih kencang dan deras, untuk maju lebih lanjut agak terhalang. Liok Yam Ping mengincar tempat kedudukan musuhnya, mendadak dia memekik tinggi suaranya menembus langit menggetar bumi, genderang telinga pun pecah bagi yang berkepandaian rendah. Mendadak dia jejak kedua kaki terus melambung tujuh tombak ke tengah udara, di tengah udara dia memutar pedannya laksana naga mengamuk menerjang ke arah barisan panah musuh, gerakan Cui Lek Yam yang dilandasi lewakang memancarkan cahaya benderang seluas tiga kaki. Tampak cahaya benderang meluncur pesat laksana motor jatuh berputar di angkasa, dalam sekejap beberapa tombak telah dicapainya. Hakikatnya tiada yang melihat jelas bentuk bayangan Liok Yam Ping yang terbungkus cahaya benderang. Mendadak terdengar jeritan-jeritan disertai berhamburnya darah serta kaki tangan dan kepala manusia dari kanan, kiri. Tidak sedikit panah yang lesat ke dalam lingkaran cahaya tapi semuanya mental balik dan berjatuhan tanpa guna. Tapi jumlah musuh terlalu banyak dalam waktu singkat berat juga bagi Liok Yam Ping membabat habis mereka. Setiap pedang berputar beberapa jiwa melayang dengan badan yang tidak utuh, hanya beberapa gebrak dia melabrak musuh, mayat sudah bergelimpangan karuan pembidik yang lain segera ngacir melempar busur dan panah berlompatan menyelamatkan diri. Beruntun sembilan kali Liok Yam Ping melayang berputar di udara, di saat dia harus ganti nafas baru dia meluncur turun. Sementara itu orang banyak sudah ratusan tombak meninggalkan ketungan pemanah, baru legah hati mereka. Luka-luka Rit Chu Kiam Keanyong dan Tan Kianta memang cukup parah, maka sukar mereka mengembang gintang, maka mereka membelok di ganggang rumah penduduk terus menuju ke arah yang terdekat untuk mencapai jalan raya. Sambil menenteng Chu Ilai Kiam, Liok Yam Ping berjalan paling akhir. Mendadak didengarnya drap kuda yang ramai, jelas barisan kuda memburu ke arah ke sini. Lekas Liok Yam Ping memberi perintah, kalian terus maju, biar aku yang membendung pasukan kuda itu, lalu dia melintang pedang berdiri di jalan raya. Lekas sekali rombongan kuda itu sudah memburu tiba, jumlahnya ada belasan kuda. Kuda dilarikan kencang, setiba di depannya mendadak tali kekang ditarik hingga kuda meringkik sambil berjingkrak berdiri dengan kaki belakang. Setelah kuda berdiri tenang, Liok Yam Ping melihat jelas, ada empat kuda beradak paling depan, penunggangnya adalah wisu berseragam kebesaran menyoreng golok, usia mereka rata sekitar empat puluhan, namun sorot matanya tajam menyala, pelipisnya menonjol, jelas mereka memiliki latihan dasar yang kuat tenaga dalam maupun luar. Seorang yang di tengah segera angkat kedua tangan lalu menyapa, selamat bertemu siow hiap. Kak Chin Ong Hu kali ini keliru memakai orang sehingga nama baik beliau ternoda, maka Kak Chin Ong amat menyesal dan merasa simpati akan nasib kalian, biang keladi dalam penggerebekan yang menyalahgunakan kekuasaan malam ini sudah ditahan dan menunggu hukuman sesuai dosanya. Padahal urusan menyangkut jiwa manusia, di daerah kota raja lagi, urusan tidak boleh terbengkelai di tengah jalan, maka hamba diutus kemari untuk mengundang siow hiap untuk membicarakan persoalan ini, Liu Kiyamping juga tahu bahwa urusan cukup genting, maka dia pun berkata, Cai He beramai berjuang untuk menyelamatkan diri, sudah tentu dalam pertarungan tak kenal kasihan, entah Hongya ada pesan apa harap suka memberi petunjuk kuisu di sebelah kanan lantas bicara, hal itu sudah diketahui oleh Hongya, perlu dimaklumi, undangannya tidak bermaksud jahat terhadap siow hiap sekalian soalnya kejadian dalam wilayah kota raja, bila pihak penguasa mengusut perkara ini, nama baik Honghu juga akan terseret. Maka siow hiap diundang untuk merundingkan care penyelesiannya, jelasnya pihak istana akan lempar batu sembunyi tangan, pihaknya akan ditahan dengan alasan pembuat onar dan diserahkan kepada yang bohonang. Kalau hal ini ternyata berarti Honglui Pang selanjutnya akan hancur dan lebur, apalagi jikalau urusan berbuntut panjang, bencana dikelak kemudian pasti akan selalu mengganggu. Sebaliknya bila pihak istana yang harus menanggung segala akibat peristiwa ini juga tidak mungkin. Maka urusan harus diselesaikan dengan yang keladinya, yaitu siujan dan kamperat-kamperatnya. Dosa mereka teramat besar, bila pihaknya terlibat, nama baik mereka juga tak bisa dicuci bersih lagi. Setelah merenung sejenak mendadak dia teringat akan batu jadi berbentuk hati pemberian orang tua si Leong, katanya dengan tersenyum, sebetulnya Chai Hei ingin beri hadapan dengan ongnya kalian, supaya dapat kulaporkan langsung seluk-beluk persoalannya, sayang hari hampir terang tanah. Sebelum mengakhiri ucapannya, matanya menyapu pandang ke dalam rombongan berkuda. Dari belakang rombongan tiba-tiba menerobos seekor kuda, penunggangnya adalah seorang tua yang berpakaian perlenteh, dengan tertawa lebar dia berkata lantang, aku ada di sini, siau hiap ingin omong apa, silakan katakan saja, Liok Yamping menduga orang tua ini pasti kacin ong adanya, lekas dia menjurah hormat. Katanya, mohon suruhlah mundur anak buahmu, supaya Chai Hai dapat bicara terus terang, sikapnya serius dan tulus. Tanpa sangsi laki-laki tua mengulap tangan, maka rombongan berkuda itu mundur belasan langkah jauhnya. Liok Yamping segera merogoh batu jadi berbentuk hati itu serta mengacungkan tinggi dengan kedua tangan, ong ya kenal benda ini sudah tentu kacin ong tau dan kenal batu jadi hijau berbentuk hati itu, karena mainan kalung ini sering tergantung di leher seri baginda, boleh dikata setiap hari dia melihatnya, namun entah bagaimana bisa berada di tangan pemuda ini, dia duduk terlongong di punggung kuda. Liok Yamping maju selangkah lebih dekat, dengan suara perlahan dia bercerita bagaimana mainan kalung batu jade ini bisa berada di tangannya, lalu dia angsurkan batu jade. kacin ong terima batu jade itu sambil bergelak tawa, katanya, kalau begitu anggaplah aku yang banyak curiga dalam hal ini. Bila sedang pagi tiba, biar kulaporkan persoalan ini kepada baginda, yakin persoalan akan beresan tanpa merugikan pihak siau hiap. Siau hiap memang generasi muda, yang paling menonjol, cerdik pandai dan berbakat jadi pemimpin, bagaimana kalau mampir ke istanaku, Liok Yamping menjurah, katanya, cai hei orang awam yang tidak punya kemampuan apa-apa, syukurung ya sudi percaya kepadaku, kelak bila leluasa pasti akan mampir ke istana. Maaf, urusan penting menunggu penyelesaian, sekarang juga, cai hei mohon diri, setelah menjurah pula segera dia berlari ke arah barat. Setelah meninggalkan kacin ong Liok Yamping kembangkan ginkang ke arah barat, cepat sekali dia sudah keluar dari pintu kota terus membelok ke utara, waktu itu sudah dekat kentongan 5, cuaca sudah remang-remang. Di luar kota penduduk desa sudah sibuk memikul kayu bakar atau dagangan apa saja berduyun menuju ke kota maka jalanan semakin ramai. Bila mengembangkan ginkang menarik perhatian orang, maka Kiamping memperlambat langkah, namun karena menguatirkan keselamatan orang banyak maka langkahnya jelas masih lebih cepat dari orang jalan. Bila Fajar menyingsing dia pun tiba di Taihut Si, setelah diperiksa, kecuali Etchuk Yam Keanyong dan Tipi Kim Tutan Kiantai yang terluka, empat Hiang Chu gugur di Medan Laga, kerugian masih lebih enteng dibanding korban yang jatuh di pihak musuh. Liok Yamping memang pemimpin bijaksana, terhadap anggotanya tidak pandang bulu, tinggi rentah dianggap sama, maka dia mendapat dukungan seluruh anggota bahwa anak buahnya ada yang terluka dan dinasa, perasaannya jadi tertekan, wajahnya tampak sedih dan masgul pula. Ai Pong Sud lebih tua dan tapah, segera dia tertawa memecah kesunyian, Bong Siu dan Siu Jan kerahkan seluruh kekuatan hendak menumpas kita, akibatnya justru mereka yang runtuh total, nama buruk jabatan jatuh badan terluka lagi. Yakin selanjutnya mereka takkan berani bertingkah pula terhadap kita, Jian Li Tok Heng tersenyum, katanya, kukira tidak demikian. Siu Jan terkenal sebagai orang licik dan culas, perbuatannya serba jahat, setelah diakocar kacir di kota raja, bukan mustahil mereka akan membalas kecabang kita di berbagai tempat. Yang paling dikuatirkan mereka meminjam kekuatan penguasa, dengan fitnah lalu menggerebek secara diam-diam, jelas kita tidak akan dia menduga sebelumnya. Entah siapa pembesar yang mengejar tadi, bagaimana pula menyelesaiannya dengan Pang Chu, Liok Yam Ping tersenyum, katanya, peristiwa ini sudah diketahui oleh Kak Chin Ong, dan dia sendiri bertanggung jawab untuk menyelesaikan hal ini kepada Baginda. Muslihat Siu Jan terbongkar, yang harus kita khawatirkan memang berbagai cabang yang kekurangan tenaga, untuk ini kita harus cepat mengambil langkah seperlunya, betapapun kita harus berjuang supaya para kawan yang geugur meram di alam baka, habis bicara dia menghela nafas panjang. Chos Yang Hwe Ih Tiaw Yong berkata, Pang Chu perlu menjaga kondisi badan, tak usah kau bersedih hati, bagi kita yang hitap dalam permainan senjata, mati hidup sudah tak terpikir lagi, demi membela keadilan dan kebenaran kaum persilatan, gugur di medan laga patut dibanggakan. Sekarang markas pusat sedang kosong, ku rasa kita perlu segera berangkat pulang sambil menyebar berita ke berbagai cabang, sementara menghentikan kalata N, sedapat mungkin menyembunyikan diri, bila situasi genting berlalu baru mulai beraksi lagi. Bagaimana pendapat Pang Chu, memang begitulah maksud hatiku, ucap Liu Kiyam Ting Lega, mari kita segera berangkat. Di bawah terik matahari di musim rontok yang panas ini, puluhan penunggang kuda sedang membedal tunggangan menuju ke arah selatan seolah-olah mereka lupa matahari sedang memancarkan cahayanya yang paling panas, namun tujuan mereka ke kota Keling belum juga tercapai. Rombongan besar ini bukan lain adalah orang-orang Hang Lui Pang di bawah pimpinan Liu Kiyam Ping, setelah meninggalkan kota Raja, lewat Xin Hei, Jiang Chiu, Gekic lalu memasuki wilayah Soateng. Tengah hari tadi mereka sudah istirahat di kota Lipseng, Sumaling Hongkangan kepada Seng Ibunda, setelah mendapat persetuan Liu Kiyam Ping di Amwohon diri menempuh perjalanan seorang diri. Setelah makan kenyang dan cukup istirahat, hat rombongan besar ini melanjutkan perjalanan ke selatan, menjelang petang, mereka sudah berada di karsidanan kipoh masuk kota lalu menginap di Hotel Peahok. Setelah makan malam, mendadak Liu Kiyam Ping teringat akan janjinya kepada pihak Kong Tongpei, kaum perselatan mengutamakan menepati janji dan dapat dipercaya dengan watak neria yang kaku dan jujur, betapapun malu bila ingkar janji. Maka diakumpulkan orang banyak serta memberi penjelasan, urusan menyangkut kepentingan dan kebesaran nama Hang Lui Pang, waktu yang dijanjikan sudah hampir tiba, maka dendam perguruan harus segera dituntut. Setelah dibicarakan, lalu diputuskan Liu Kiyam Ping harus segera melurup ke Kong Tong ditemani Aipong Sud. Sementara rombongan lain tetap menuju ke selatan kembali ke Unciu, pulang ke Kui Hun Cheng sebagai markas pusat mereka. Keesokan harinya baru mereka melanjutkan perjalanan dan berpiaah, Liu Kiyam Ping berdua menuju ke barat, sementara rombongan besar tetap menuju ke selatan menempuh perjalanan bersama Aipong Sud yang pengalaman dan pandai memilih jalan dekat Liu Kiyam Ping tidak alkapiran di sepanjang jalan. Selama tiga hari dua malam. Mereka menempuh perjalanan tanpa bermalam, hanya sekedar istirahat setiap tiba waktunya makan, kalau mereka membekal kepandayan dan luwekang tinggi maka badan tetap kuat, namun kuda tunggangan mereka yang kepayahan, terpaksa hari itu mereka bermalam di tiangan. Setelah mendapatkan Hotel Joy Lay, mereka cari makan di restoran Cui Sian Lu yang tak jauh letaknya dari hotel mereka menginap. Mereka memilih tempat duduk yang dekat jendela, pelayan segera menghidangkan pesanan mereka. Dengan lahap Liu Kiyam Ping makan minum tanpa banyak bicara. Pada saat itulah tanggal leteng berkerot oleh langkah raki dua orang tua yang berwajah berperawakan sama, mirip satu dengan yang lain, usia kedua orang tua kembar ini sudah 70 tahun, wajahnya bersih, namun sorot matanya berkilat tajam, sekilas pandang siapapun tahu bahwa lukang mereka sudah amat tinggi. Dengan langkah lebar dan berat mereka naik ke atas loteng, sekilas mereka menjelajah keadaan loteng lalu duduk di meja tengah, sikapnya angkuh dan pongah. Di belakang kedua orang tua ini ikut seorang laki-laki berusia 40-an memanggul pedang, sikapnya amat hormat dan munduk-munduk kepada kedua orang tua ini. Melihat tampang kedua orang tua ini, hati angkong sut diam-diam merasa keki, namun sikapnya wajar, dengan jari yang dibasahi arak dia menulis di atas meja, perhatikan percakapan ketiga orang itu, melihat kedua orang ini liok yang ping juga sudah menduga bahwa mereka memiliki kepandayan tinggi, mendapat peringatan angkong sut lagi, maka dia khusus perhatikan tingkah pola mereka, kalau sikapnya kelihatan biasa dan wajar, padahal dia sudah pasang kuping dengan mengerahkan tenaga murninya. Dengan taraf latihan lewakangnya yang tinggi, bila dia kerahkan tenaga murni dalam jarak 10 tomba ada daun jatuh pun bisa didengarnya jelas, bila kali ini dia mengerahkan kemampuannya, nyamuk terbang dalam ruang restoran pun dapat ditangkapnya. Sejenah Hening, laki-laki tua yang duduk di sebelah atas mendadak tertawa enteng, katanya, Loji, kerjasama kami dalam soal dagang kali ini, menurut pendapatmu, adakah sesuatu yang tidak sempurna? Laki-laki yang duduk di depannya segera menjawab, hanya waktunya yang terburu-buru, adahal sengihun biasanya bekerja cermat dan sempurna, menghadapi persoalan takkan mundur dan gugup, apalagi kedua pihak belum bentrok atau beri hadapan, namun dia sudah gugup dan ketakutan demikian rupa, kurasa hal ini patut kita selidiki dan perhatikan, bukan mustahil di belakang persoalan ada udang dibalik batu laki-laki di sebelah atas mendengus, katanya. Memangnya mereka berani bertingkah dan merancang musliat terhadap kami berdua, bila tiba saatnya, sebelum persoalan diselidiki jelas ku rasa jangan terburu nafsu turun tangan, kalau gegabah tentu merugikan kita sendiri. Laki-laki setengah umur yang duduk di samping lekas berdiri dan menjurah, katanya tertawa nyengir, siampu berdua semoga mendapat berkah. Kali ini suhu mengundang kalian untuk kerjasama, tujuannya adalah untuk menuntut balas kematian The Hang Su Heng dan para sute yang terluka, pasti tiada tujuan lain, mengingat waktu yang dijanjikan sudah diambang macu khawatir musuh datang lebih dulu dan kita tak kuat menghadapinya, maka Te Chu diperintahkan untuk mengundang siampu berdua, tujuannya jelas hanya untuk menuntut keadilan demi menyelesaikan persoalan ini secara adil. Laki-laki tua yang duduk di sebelah atas bertanya, apakah benda itu masih di tangan lawan kalian laki-laki setengah umur tertawa, sahutnya, hal ini tak perlu disangsikan, cuma, cuma bagaimana tanya laki-laki tua yang lain sengaja berkerut alis laki-laki setengah umur, katanya rawan, kabarnya lawan masih berusia muda, namun kekuatan lukangnya amat mengejutkan, belakangan ini seorang diri dia melukai bong siu, memukul Pakim Taihut luka parah. Membuat onar di kota Raja Nama dan kebesarannya sudah menggetar dunia, dalam kalangan bulim sekarang mungkin sukar dicari tandingannya, laki-laki yang lebih tua agaknya berwatak lebih berangasan, mendadak dan mendolik, bentaknya, umpama sejak dalam kandungan dia sudah meyakinkan lewekang, dalam usia semuda itu, latihannya paling juga baru tiga puluhan tahun. Aku yakin bong siu dan lain-lain pasti gegabah dan memandang enteng lawan, atau terbokong oleh keroyokan musuh. Jikalau kebentur di tangan lohu, dalam tiga jurus jangan harap dia bisa menyelamatkan jiwa, loji, mumpung malam ini bulan purnama, kita terus melanjutkan perjalanan saja, beberapa saat kemudian setelah kenyal makan minum membayar kening, mereka segera berangkat. Agaknya laki-laki tengah umur itu tawetak kedua orang tua yang suka diumpak dan dibombong, sengaja dia membuat mereka gusar supaya malam ini juga lekas melanjutkan perjalanan, hasutannya memang berhasil setelah ketiga orang itu turun ke loteng, Aipong Sud segera mengedip metu kepada liok yang ping, lekas yang menyelesalkan rekening terus pulang ke hotel. Setiba di dalam kamar, Aipong Sud tengcau berkata perlahan, kedua orang tua di atas restoran tadi adalah Sip San Siang Khoai yang sudah terkenal 30 tahun yang lalu, sepasang saudara. Kembar ini selalu membuat pusing kaum persilatan, entah golongan putih atau aliran hitam, kenyataan mereka memang memiliki kepandayan yang luar biasa, tiada seorang pun yang tahu asal-usul perguruannya, keahlian mereka adalah kobok jiang, pukulan kayu kering, yang beracun, bila badan terpukul sedikit aja, badan akan kering menghitam dan jiwa melayang, tiada obat dapat menawarkan racun mereka, wataknya nyemrik dan jahat lagi, sepak terjang mereka tidak pernah membedakan salah benar, siapa kuat dia menang, itulah pedoman hidup mereka. Meski berwata angkuh dan tinggi hati, namun jarang mereka melakukan kejahatan, ya tingkah lakunya saja yang tidak kenal kompromi dan selalu bertolak belakang dengan pendapat umum, karena itulah mereka dijuluki Selang Khoai. Yang tua bernama Kikong, berwatak berangasan, sering naik darah, adiknya bernama Kiting sifatnya lebih sabar, tabah dan cerdik, tapi dia sering terpengaruh oleh watak saudara tuanya yang berangasan, apa kehendaknya pasti dituruti, demikian tutur Tong Chow, dari percakapan mereka tadi dapat disimpulkan bahwa Kong Tong Khoai Hek Sengihun pasti mengundang mereka dengan menyogok serta hasutan yang menimbulkan ketamakan mereka, jadi jelas kedatangan mereka adalah untuk menghadapi kami. Dari sini sudah jelas pula untuk menghadapi Sengihun, kita pasti akan bertempur antara mati dan hitap, oleh karena itu mereka juga berusaha mengerahkan tenaga, yakin tidak sedikit gombong iblis yang mereka undang untuk membantu. Karena itu tiba saatnya kau harus tabah, hati-hati dan waspada, jangan sampai kau menjadi korban muslihat jahat mereka seperti nasib Chow Sukitahwe Itian Sinmo yang ajal di tangan musuh, berdiri tegak alis liok kiamping, katanya, nah sehat tiang lo patut ku perhatikan, tapi juara gak kiamping hanya untuk Hang Lui Pang, kedatanganku kali ini demi menuntut balas sakit perguruan, menegakkan keadilan bulim, aku bersumpah dengan kung fu yang ku yakinkan membuat perhitungan. Dengan-dengan musuh sampai tuntas, meski menghadapi lautan golok-lautan minyak juga tidak akan undur setapak, Aipong Sud terharu, katanya, jiwa ksatria Pang Chu patut dipuji dan dijadikan telah dan semoga insan perselatan akan memperoleh berkahnya, kau bakal memperkokoh kekuatan dasar Hang Lui Pang kita, bila Chow Sukitahwek tahu di alam baka, yakin beliau-beliau akan meram dengan tentram dan lega. Tapi pohon besar mendatangkan angin ribut, semakin tinggi kedudukan menimbulkan sirik hati orang lain dunia perselatan serba kotor, semoga Pang Chu bertindak secara teliti dan sabar, segala persoalan besar kecil tak boleh dihadapi secara gegabah, semoga Pang Chu tidak mengabaikan harapan seluruh anggota kita, petuah tiang lo akan terukir dalam sanubari kiamping selama hidup, ujar kiamping. Esok harinya, Fajar baru menyingsing mereka sudah menempuh perjalanan tetap naik kuda, arahnya belok ke utara. Hari kedua menjelang maghrib, tiba di tiang bu. Maju lebih ke depan mereka akan memasuki wilayah Kamslok. Pengalaman Aipong Sud amat luas, dia tahu lebih maju mereka sudah akan memasuki wilayah kekuasaan Kong Tong Pai, untuk menjaga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia mengajurkan untuk istirahat semalam, menghilangkan lelah, mengumpulkan tenaga dan semangat. Kiamping setuju, maka mereka mencari hotel dan menginap. Menjelang tengah malam, mereka sedang samadhi. Mendadak lambayan pakaian terdengar melayang di atas genteng dari kejauhan semakin dekat. Liok Yamping pasang kuping, yang datang empat orang, kepandaian mereka kelas rendahan, dalam hati dia tertawa geli, segera diakerahkan hikang lalu berunding dengan Aipong Sud menggunakan ilmu gelombang panjang, segera dia melompat turun dari ranjang, sekali berkelebat menyelingap keluar pintu. Di pekarangan mendadak terdengar suara kiotak, suara batu yang dijatuhkan, jelas orang-orang itu mencari tahu keadaan di bawah. Menyusul dua bayangan melompat turun dari atas genteng. Begitu kaki menyentuh bumi sigap sekali, mereka sudah menyusup ke tempat gelap di bawah jendela. Orang ini menempel kuping di jendela mendengarkan dengan seksama, dalam kamar keadaan sekeliling pekarangan hening lelap jarum jatuh pun terdengar, karuan dia berpikir, konon kepandaian lawan amat tinggi, dalam jarak sepuluh tombak daun jatuh dapat didengarnya, kenapa begini gegabah, kami sudah berada di sini tetap tiada reaksi apa-apa. Memangnya mereka salah lihat atau keliru menilai kepandainya. Kedua orang ini mendekam lagi sesaat lamanya, mereka cukup sabar, lalu dengan ujung golok di tangan mereka mencungkil jendela hingga terbuka. Bayangan berkelebat, salah seorang telah melompat masuk ke dalam. Beberapa kejap kemudian, orang yang masih menunggu di bawah jendela tetap tidak mendengar suara apapun di dalam, seketika mengkirik bulu kuduknya, tapi tak berani bersuara memanggil atau bertanya. Setelah dipikir akhirnya dia pun menjejak kaki ikut melompat ke dalam kamar. Di saat kedua orang di bawah melompat ke dalam kamar. Dua orang baju hitam yang berjaga di atas genteng mendadak merasa pinggangnya kesemutan, badan lantas kaku tak bisa bergerak. Belak, beluk dua kali kedua orang ini terjungkal jatuh ke tanah, mendadak mereka pentang mulut terus bergelak tawa seperti orang gila. Kiranya Kiam Ting telah menutup hiat suh mereka yang menimbulkan rasa geli di pinggang. Sudah tentu keributan di pekarangan ini membuat kaget seluruh penghuni dan pengurus hotel, beramai-ramai mereka. Keluar dan merubung kedua orang ini. Kiam Ting sembunyi di tempat gelap lalu menyelingap kembali ke kamarnya. Tampak kedua orang baju hitam yang melompat ke dalam kamar menggeletak lunglai di lantai, jelas tertutup hiat sonia oleh Aipong Sud. Kiam Ting buka hiat suh salah seorang, orang itu membuka matlah, terus berjingkat duduk matanya celingukan bingung. Dengan tersenyum liuk Kiam Ting berkata, Cahihat tidak kenal kalian berdua, tak bermusuhan tiada sakit hati, untuk apa tengah malam buta rata kalian meluruk kemari membawa golok segala. Bicaralah terus terang, aku pasti tidak menyakitimu, laki-laki ini bingung kenapa dirinya menggeletak di lantai dan kenapa mendadak siuman tau lawan berkepandaian tinggi, lari jelas tidak mungkin. Tapi urusan menyangkut jiwa dan keluarga, betapapun dia sukar bicara. Maka dia hanya geleng kepala tanpa bicara. Agaknya kalau tidak disiksa kalian tidak mau mengaku, baiklah kau rasakan dulu tubuh yang digeragoti semut, lalu tong cao mengedip metu kepada liuk Kiam Ping. Kiam Ping acungkan jari terunjuk dari kejauhan beruntun dia menutup 12 siatu di tubuhnya, terakhir dia mencengkram perut orang. Semula laki-laki baju hitam hanya merasa badan mengejang dan kesemutan, tapi setelah rasa kejang hilang, rasa kesemutan itu makin keras dan melebar ke seluruh badan, tubuh seperti digegit ribuan semut, gatal dan lino membuat keringatnya membanjir keluar, hanya sekejap dia sudah tidak tahan, meronta dan meratap, hohan, kasihanilah, baiklah aku bicara, sekali jari telunjuk Kiam Ping menjentik, rasa sakit dan gatal di tubuh laki-laki itu seketika lenyap. Setelah napas yang tersengkal agak kreda baru laki-laki itu bicara, kami berempat diutus oleh Chou Su Kong Tong Kauai Hek untuk menyelidiki jejak kalian, supaya mendadak dua jalur sinar kilat menyambar masuk dari jendela, laki-laki itu menggerang sekali, tubuhnya tersungkur terus mati. Kemannya yang tertutup hiat conde dan meringkal di lantai itu pun mampu seketika. Kejadian mendadak dan tak terduga, betapapun tinggi kepandaian Lio Kiam Ping juga tak sempat memberi pertolongan, di saat dia memeriksa penyebab kematian kedua orang ini, orang banyak di pekarangan mendadak menjerit kaget dan bubar tunggang langgang. Lio Kiam Ping membanting kaki, bentaknya, bangsat keji, tak segan kau membunuh orang sendiri, membunuh orang menutup mulut, siowya takkan memberi ampun kepadamu, lekasai pungsut mencegah dia mengejar, katanya, tak perlu dikejar, apalagi dia sudah pergi jauh, mengejar hanya membuang waktu dan tenaga. Urus saja penguburan mereka, untung pengurus hotel sudah biasa menghadapi kejadian-kejadian seperti ini, apalagi Lio Kiam Ping mau keluar rongkos untuk penguburan keempat orang ini, pihaknya tidak dirugikan malah mendapat untung dari sisa uang yang diterima, maka persoalan pun selesai sampai di situ. Dalam pemeriksaan Lio Kiam Ping tadi, sekujur badan para korban tidak ada luka-luka hanya bagian citong hiat di punggung terdapat tanda hitam sebesar kacang tanah hingga kulit daging sekelilingnya membengkak hijau, darah hitam tampak mengalir keluar dari tanda hitam yang membengkak itu. Pengalaman Aipong Sud mengenai berbagai jenis senjata rahasia khusus dari berbagai peruruan cukup luas, kalau tidak mau dikatakan cukup apal, setelah memeriksa luka-luka itu akhirnya dia manggut dan mendesis, mungkinkah dia? Apa benar ada gembong iblis lihai yang muncul? Tanya Lio Kiam Ping. Aipong Sud tong cao menganggu katanya, 40 tahun yang lalu pernah muncul pendekar aneh yang bertabdiateksentrik, golongan hitam atau aliran putih tiada yang pernah kontak dengan dia, sepanjang tahun dia senang mengenakan jubah putih, mengasingkan diri di hei simsan di jing hei, tiada orang pernah melihat wajah aslinya, maka umum memberi julukan pek ikuai hek, orang aneh berbaju putih. Belakangan karena memperebutkan semacam mestika bulim, dan membunuh banyak orang dengan care yang terlampau keji hingga menimbulkan kemarahan umum serta mengeroyoknya, namun dengan bekal kepandainya yang mengejutkan dia berhasil lolos, malah tidak sedikit jago-jago kosan dari berbagai golongan yang binasa dan terluka, maka sejak itulah permusuhan pun semakin mendalam. Suatu ketika dia kepergok ditiam jongsan dan dikeroyok oleh seratusan jago-jago kosan berbagai cabang persilatan, kali ini orang aneh berjuang mati-matian sampai titik darah terakhir, namun karena dikeroyok setian banyak tak mampu dia meloloskan diri dari kepungan setian banyak orang terpaksa dia taburkan bodih haisan yang amat beracun, tak sedikit jago-jago kosan dari berbagai cabang itu yang gugur, orang aneh itu sendiri juga terluka parah, syukur dia berhasil meloloskan diri. Sejak kejadian itu tak pernah lagi muncul jejak orang aneh itu. Konon bodih haisan berasal dari tiantok, dibuat dengan serbuk besi yang lembut dicampuri racun jahat, bila disambitkan tidak mengeluarkan suara, bagi yang terluka dan keracunan tiada obatnya untuk menolong jiwanya. Pendatang ini dalam jarak tiga tomat mampu mengincar hiatus setepat ini, luekangnya jelas amat mengejutkan, untung tidak dalam melesak ke daging, maka berani kuduga yang datang pasti. Bukan orang aneh itu, lalu dia menghela nafas dengan perasaan masgul. Watak liok yang ting memang amat tangkuh, kapan dia pernah tunduk kepada orang lain berdiri alisnya, sambil menggereget dia, berkata, kepandaian orang itu memang lihai, namun Ker, turun tangan begini tidak patut dipuji, kiamping jadi ingin menghadapinya, ternyata luekangnya yang tinggi sudah merasakan adanya sesuatu suara yang mencurigakan di luar, maka sengaja dia memancing supaya pendatang itu unjukkan diri. Pancingannya ternyata berhasil, tiba-tiba seorang tertawa dingin lalu melayang turun secari kertas. Kiamping ngulur tangan menangkap terasa berat, diam-diam dia rasakan tenaga lawan yang tangguh, bila dia baka kertas itu, di mana ada tulisan tinta hitam yang berbunyi, selamat bertemu di depan di bawahnya tertanda satu huruf ho atau bangau. Cukup lama Aipong Sutong Chau dan Liok Yamting berdiri melenggong, mereka tak habis mengerti tokoh macam apa orang yang menggunakan nama ho ini, namun dia sudah menunggu di depan, akhirnya juga pasti bertemu, asal sepanjang jalan ini beri hati-hati pasti takkan kurang suatu apa. Waktu itu sudah sekitar kentongan kelima, Fajar hampir meningsing, karena sedang musim panas, maka sebagian besar tamu-tamu hotel suka menempuh perjalanan di pagi hari, hawa sejuk dan nyaman, maka hari masih petang mereka sudah berge, AS melanjutkan perjalanan demikian pula Liok Yamting dan Aipong Sutong sudah melanjutkan perjalanan ke barat laut. Tengah hari mereka beristirahat di King Juan, bila maju pula lebih lanjut ke sebelah barat, mereka mulai memasuki daerah pegunungan, jarang kendaraan atau pejalan kaki lewat. Di sini, umpama ada kereta lewat juga jalannya amat lambat karena jeleknya jalan pegunungan yang berbatu. Bila mereka sudah memutari pinggang gunung, jalan pegunungan makin susah ditempuh, padahal gunung gemunung seperti berlapis dan bersusun makin tinggi, beru angin disertai pekek binatang dan lolong serigala terdengar jelas mendirikan bulu roma dan menciutkan nyali. Namun kiang ping berdua bernyali besar, menghadapi pedalaman yang makin belukar dan menakutkan ini, sudah terlalu biasa bagi mereka, perjalanan pun tidak terihambat karenanya, cuma mereka memperlambat laju kuda mereka, namun sepanjang jalan ini mereka tetap santai berjalan sambil berbincang.